Nah, buat teman-teman nih di sini yang sedang di rumah aja tapi ingin mendapatkan pundi-pundi cuan ataupun teman-teman juga sedang bekerja tapi ingin mendapatkan pundi-pundi cuan yang lebih banyak teman-teman bisa nonton video ini karena di video ini kita akan bahas 5 pekerjaan sampingan yang wajib kamu coba Hai kembali lagi bersama saya John Andres dari socialmediamarketer.id tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial jadi seperti topik video kali ini kita akan bahas 5 pekerjaan sampingan yang wajib kamu coba teman-teman karena ya sejatinya manusia gitu ya mungkin teman-teman udah kerja tapi kok merasa butuh tambahan penghasilan gitu karena teman-teman bisa coba pekerjaan sampingan yang satu ini dan kurang lebih pekerjaan sampingan itu banyak banget teman-teman tapi di sini kita bahas 5 aja yang ada hubungannya juga dengan social media ya tanpa pas-pasir lagi langsung aja masuk ke layar laptop saya teman-teman jadi 5 pekerjaan sampingan itu apa aja yang pertama ada content creator ya yang kedua adalah reseller dropshipper atau affiliate marketer yang ketiga ada copywriter dan content writer yang keempat adalah live streamer dan yang kelima adalah advertiser teman-teman kalau misalkan teman-teman masih asing dengan istilah-istilah ini kita akan kupas satu-satu teman-teman ya yang pertama content creator jadi content creator ini bukan sesuatu yang ya asing gitu ya udah kita lihat dimana-mana apalagi sejak akhirnya pandemi kapan hari gitu kan jadi content creator apa? content creator adalah sebutan bagi orang-orang yang buat konten teman-teman dan di media sosial ataupun di zaman sekarang itu semuanya konten ya teman-teman bikin video, bikin foto, apapun itu, itu konten ya kita bikin video ini, ini juga konten gitu kan jadi konten itu sangat-sangat diperlukan teman-teman khususnya buat teman-teman yang ingin access atau teman-teman ingin memasarkan produk atau jasa teman-teman di media sosial ya nah tapi teman-teman untuk menghasilkan uang dari content creator ini ini memang butuh waktu jadi nggak bisa langsung ya idealnya itu biasanya ya biasanya itu saat teman-teman mencapai 10.000 followers entah itu teman-teman dapat endorse, teman-teman dapat bisa jual produk atau jasa sendiri ataupun ya apapun itu ya itu banyak banget, kita udah bahas di video lain tapi content creator ini wajib nggak menurut teman-teman banyak gitu kan kalau menurut saya sih wajib ya teman-teman entah itu bangun bersama branding ataupun bisnis branding itu wajib teman-teman membuat konten dan exist di media sosial teman-teman karena kalau teman-teman nggak exist, ya teman-teman pasti akan tertinggal jadi wajib banget buat teman-teman untuk bisa membuat konten gitu kan nah teknik-teknik membuat konten itu apa aja itu sudah kita bahas lengkap teman-teman di video yang ini nanti teman-teman bisa lihat ya karena di sana lebih lengkap teman-teman dan kamu bisa belajar sebenarnya gimana sih cara jadi content creator yang benar dan bisa berhasil ya itu ada banyak panggilan caranya ya terus yang kedua adalah reseller, dropshipper, dan affiliate marketer ya ini udah bukan sesuatu yang asing juga ya buat teman-teman ya apalagi tentang afiliator gitu ya itu lagi rame gitu kan ketika video ini dibuat ya nah apa itu reseller, dropshipper, dan affiliate marketer? jadi reseller itu adalah bedanya ya reseller itu semuanya sebenarnya sama-sama makelar gitu ya makelar, makelarin produk atau jasa orang lain bedanya apa? bedanya kalau reseller itu kamu harus stok stok barangnya sementara kalau dropshipper itu kamu nggak harus stok nggak harus stok ya nggak harus stok bareng ya jadi misalkan nih kamu punya kontak banyak gitu ya tapi sebanyak yaudah kamu tinggal sebarkan aja produk atau jasa mereka gitu kan terus saat ada mereka beli kalau dropshipper ya saat ada mereka beli ya kamu telepon supplier kamu untuk kirim ke mereka atas nama toko kamu itu dropshipper, enak ya kalau reseller itu biasanya kita stok barangnya sendiri sih kita stok barangnya sendiri baru kita kirim sendiri bedanya reseller sama dropshipper itu terus affiliate marketer apa mas? affiliate marketer itu sama aja kayak makelar cuman bedanya adalah lebih simple jadi kamu tinggal mendapatkan kamu tinggal minta aja link afiliasi sama suppliernya jadi saat kamu menyebarkan link afiliasi itu dan ada orang yang beli link itu kamu dapat komisi dan komisinya ya beranak-ragan ya tergantung suppliernya gitu kan kalau komisi di tempat nikojuli.com itu 40-50% ya nanti kamu bisa cek di sana ya karena saya promosi gitu ya jadi ya itu ya yang kedua reseller dropshipper dan affiliate marketer ya jadi buat teman-teman yang merasa mas saya itu gak punya produk atau jasa gak tau apa yang mau dijual nah kamu bisa coba cara yang kedua ya cara yang ketiga adalah copywriter dan content writer teman-teman apa itu copywriter dan content writer? seperti namanya adalah writer jadi penulis gitu kan ini juga satu profesi satu profesi yang bisa kamu lakukan dimana saja dan kapan saja dan permintaannya juga sangat-sangat tinggi teman-teman kenapa? karena sudah banyak orang yang sajar tentang wah penting banget ya kita untuk eksisi media sosial penting banget kita untuk memanfaatkan dunia maya ini kan dan salah satu hal yang penting ya itu menulis itu sendiri nah bedanya apa copywriter dan content writer? bedanya itu kalau copywriting ya copywriting dan content writing ya copywriting itu sama-sama menulis sih tapi satu tujuannya itu untuk mempersuasi itu copywriting yang content writing itu tujuannya untuk memberikan informasi sebagai contoh copywriter itu dibutuhkan untuk menulis iklan landing page, email, dan lain sebagainya terus kalau teman-teman lihat konten-konten di media sosial itu juga copywriting gitu kan terus teman-teman kalau mendapatkan teman-teman klik iklan nah dapat iklan di media sosial itu juga copywriting teman-teman klik iklannya lihat landing page itu juga copywriting gitu kan jadi sangat-sangat dibutuhkan teman-teman ya sementara kalau content writer itu dibutuhkan untuk menulis artikel newsletter dan lain sebagainya ini salah satu profesi yang sangat dibutuhkan ya namun teman-teman untuk jadi copywriter dan content writer itu ya setiapnya kamu harus paham tentang skill menulis itu sendiri teman-teman jadi ya agar teman-teman nanti bisa lebih dipercaya banyak orang ya sayangnya teman-teman harus paham tentang skill menulis ya dan itu juga kita udah bahas di video yang dua ini teman-teman nanti kamu bisa lihat aja videonya di channel-channel kita mungkin akan kita sertakan di atas sini ya atau di kolom deskripsi ya oke yang keempat adalah last streamer nah last streamer ini sesuatu yang mungkin teman-teman baru dengar juga tapi udah trend sih kurang lebih 5 tahunan ya waktu saya baca ya jadi ini cukup terkenal ya orang ini ya catish ya kalau kamu tau ya terus ini juga saya temukan di tiktok gitu kan jadi last streamer itu apa? penyiar langsung teman-teman singkatnya kamu bisa menyiarkan apapun entah itu game, sekadar ngobrol ya atau apapun itu ya nah terus cara dapet uangnya gimana? cara dapet uangnya adalah saat kamu diberi gift sama penonton gitu kan ya diberi gift, terus gift itu nanti kamu bisa cairkan jadi uang ya dan setiap platform itu ya ini beda-beda ya apa mata uangnya gitu kan nah itu kamu bisa coba kalau copywriter yang tadi kamu dapet uang berdasarkan per project biasanya teman-teman atau ya kalau kamu bisa kerja tetap juga bisa sih tapi ya karena video ini pekerjaan sampingan itu kamu bisa coba ya terus platform apa aja yang bisa kamu pakai untuk last streamer? sebenarnya banyak ya tapi disini kita bahas Nemo TV yang pertama ini ya sering dipakai tapi biasanya itu paling banyak untuk game ya jadi streaming game, mereka streaming game di Nemo TV terus ada yang nonton, terus yang nonton suka gitu kan kamu diberi gift ya kamu bisa cairkan itu jadi uang ya TikTok, TikTok itu juga rame ya akhir-akhirnya yang live gitu kan itu juga mungkin kamu kalau pakai TikTok sering scrolling FVP dapat orang yang live streaming gitu live streaming game itu juga sering YouTube pun juga ada gitu kan ya walaupun YouTube kayaknya nggak terlalu banyak sih kebanyakan itu di Nemo ya TikTok ya dan lain sebagainya ya ini juga akan bisa nah yang kelima adalah advertiser advertiser itu apa? advertiser adalah pengiklan teman-teman jadi ya karena kita lihat juga kebutuhan iklan di Facebook dan Google meningkat karena orang banyak sadar nggak hanya mereka memanfaatkan tentang organik nggak hanya posting-posting aja tapi mereka harus beriklan nah namun untuk beriklan ini kan butuh skill gitu kan nah biasanya business owner orang-orang yang sudah punya bisnis itu nggak punya waktu nah apa yang mereka bisa lakukan? mereka adalah mereka mencari pengiklan atau advertiser gitu kan nah jadi kalau kamu misalkan ingin jadi pengiklan ya kamu bisa teman-teman tapi seayangnya kamu harus belajar tentang skill iklan teman-teman karena ya itu sangat-sangat teknis teman-teman seperti kamu belajar kemampuan beriklan gitu kan karena iklan di Facebook dan Google itu beda banget copywriting kamu juga harus belajar funnel dan lain sebagainya ya seayangnya hal-hal basic seperti itu kamu bisa belajar teman-teman untuk kamu bisa jadi advertiser nah terus cara dapat jobnya gimana? ada beberapa cara sih yang pertama bisa dari referensi yang kedua bisa dari media sosial yang kamu aktif di media sosial yang ketiga bisa dari platform freelancer apalagi ya banyak banget sih cara gitu kan agar kamu bisa mendapatkan job atau buni-buni cuan ya dari 5 pekerjaan samping dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini sih semoga bermanfaat dan kamu nanti bisa komen ya kamu udah pakai cara yang mana pakai 1 sampai 5 atau semuanya gitu ya itu luar biasa banget ya tapi harapannya adalah dengan kamu nonton video ini kamu bisa tahu nih pekerjaan sampingan apa yang bisa kamu coba untuk jadi referensi saat kamu ingin menghasilkan lebih banyak cuan gitu ya dan kurang lebih itu aja dari saya pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana sih cara melakukan pemasaran di media sosial itu aja dari saya sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati